Intro Hai Sassel Lovers, siapa nih disini yang masih kesulitan mengupas kulit udang yang hasil udangnya itu utuh? Nah untuk yang masih kesulitan, gak perlu khawatir Sassel Lovers bisa simak video berikut ini yang bisa Sassel Lovers praktekkan di rumah. Langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, pisahkan bagian kepala dengan badan udang. Hal pertama yang perlu Sassel Lovers lakukan saat mengupas udang adalah memisahkan kepala dengan badan udang. Caranya, Sassel Lovers tinggal menarik kepala udang secara perlahan hingga terlepas. Tidak perlu dibuang nih Sassel Lovers, karena kepala udang juga bisa diolak kembali jadi kaldu yang nikmat untuk berbagai masakan loh. Yang kedua, cuci bersih di bawah air mengalir. Setelah memisahkan kepala dan badan udang, selanjutnya Sassel Lovers perlu mencuci udang di bawah air mengalir. Pastikan Sassel Lovers menyekas setiap bagian badan supaya tidak ada kotoran yang tertinggal. Yang ketiga, lepaskan kulit badan udang, kaki hingga buntut udang. Selanjutnya, Sassel Lovers tinggal melepaskan kulit badan udang secara perlahan. Sassel Lovers bisa menggunakan jari saja untuk melepasnya. Bersihkan juga kaki-kaki udang dengan cara mencabutnya. Untuk pelepasan buntut bisa dilakukan secara opsional saja ya Sassel Lovers tergantung dengan jenis masakan yang akan Sassel Lovers gunakan. Yang keempat, jangan lupa ambil kotoran udang. Setelah semua kulit dikupas, maka Sassel Lovers juga bisa mengerat sedikit bagian punggung udang untuk menghilangkan kotoran di punggungnya. Tapi, jangan kera terlalu dalam Sassel Lovers kan dikhawatirkan daging udang akan mudah putus dan hancur saat diolah. Dan yang terakhir, cuci kembali udang dengan air es. Setelah semua bagian tubuh udang dibersihkan, langkah terakhir yang bisa Sassel Lovers lakukan ialah mencucinya dengan air es. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesegaran udang pada saat diolah jadi masakan yang nikmat. Nah, itu tadi beberapa tips untuk mengupas kulit udang yang bisa Sassel Lovers praktekkan. Semoga tipsnya membantu dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.